Wah wah wah, coba di Indonesia seperti ini ya geng ya Mungkin gak ada penipuan kayak gitu ya geng ya Gak ada skem kayak gitu ya geng ya Jadi perbedaannya tuh sangat ketara sekali ya geng ya Apabila ini kat ini ada di Indonesia Pasti sangat laku sekali geng Ataupun sangat laku keras geng Itulah kelebihannya internet di Malaysia daripada di Indonesia Oh iya 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 memang lambat sih geng Gimana dong ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malah betangka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalan amin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Perbedaan internet Indonesia dan juga Malaysia Tapi disini bukan wifi Tapi disini berkenaan dengan card ataupun sim card guys ya Nah ini daripada mas Iki Jangan lupa like share komen subscribe linknya di deskripsi Kita nak tengok nih bagaimana kecepatan Ataupun bagaimana ya Kota yang ada di Malaysia Berbanding dengan yang ada di Indonesia Tanpa berlama-lama ini ada hamdan guys Jangan lupa like dulu guys Like 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 Jangan lupa like Gimana Like Like Oke tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya Tonton sampai habis Supaya teman-teman bisa faham Dan jangan skip ya Biar tidak salah faham Oke Langsung saja kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jumpa lagi bersama saya Iki Gimana kabar-kabar sahabat-sahabat saya Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja Dilindungi oleh Allah SWT Dijaukan dari segala balam si badan Diberi umur panjang Amin Ya Rabbal Alamin Oke geng Di kesempatan di video kali ini Ikinya mau nge-vlog dan mau kasih tunjuk kepada kalian semua Ikinya tuh mau beli card ya gengnya Karena ikinya itu Setelah balik ke sini tuh Menggunakan wifi Wifi Kayak gitu Wifi Kayak gitu lah geng Namanya ya Jadi setelah ikinya mau Tanggal 1 ini mau mulai kerja Jadi ikinya harus membeli card Sim card Kayak gitu ya geng ya Dan Kalau sim card di Malaysia itu Kalau mau beli itu Harus menggunakan permit Kayak gitu ya geng ya Nah ini gak bisa ditunjukkan lama-lama Takutnya Gak bisa direkod lagi Videonya Kayak gitu ya Karena ikinya sudah berapa kali Dan yang unik di Malaysia itu Berbeda dengan di Indonesia geng Kalau di Malaysia itu Beli sim card Harus menggunakan pasport Karena Setelah ikinya ya Pasport ini Harus beli sim card itu Sebanyak 5 kali saja Yang bisa menggunakan Kayak gitu Kalau lebih dari 5 Menggunakan sim card Katanya Ini pasport Tidak bisa lagi Duga gunakan Untuk mendaftar Mendaftar apa Registasi untuk sim card Atau internet Kayak gitu ya geng ya Berbeda dengan Di Indonesia geng Kalau di Indonesia Kita mau beli ini Ditunjuk Sudah dibagi saja Ditorang ditetapkan Kayak itu Sudah bisa kita pakai Langsung Kayak gitu ya geng ya Ah disclaimer Kalau sekarang itu Bang Iki Di sini Khususnya di sini itu Ada beberapa Kayak Provider-provider Itu Yang sudah Cuman bisa Beberapa kali Daftar saja Hanya 3 kali Atau 4 kali Kalau tidak silap Jadi Satu nomor KTP itu Hanya untuk 4 kali nomor Atau 4 provider Seperti itu Nanti kalau Sudah ini Nanti Di SMS itu Tidak bisa Didaftarkan kartunya Gitu Mas Iki Jadi sekarang itu Sudah tidak bisa Ya Untuk banyak-banyak Beli Ya kecuali Memang Apa namanya Ya bisa Menggunakan ID-ID Yang di orang lain Dan lain sebagainya Itu beda lagi Ya Mas Iki Jadi kalau untuk saya saja Itu sudah Tidak bisa Menggunakan Provider lain lagi Karena KTP saya Ya sudah Gak bisa Sudah melebihi limit Gitu Saya punya itu Kartu 1 2 3 Ada 4 Kalau gak salah Jadi sudah Tidak bisa lagi Makanya saya Kalau beli kartu lagi Menggunakan ID Anak saya Gitu Itu pengalaman Iki-nya saat berada Di Indonesia Gitu Dan Masalah internet Gang Ini yang patut Iki-nya Apa Dulu pertama Iki-nya balik kampung Ke Indonesia Yang beli internet Itu Mahal Terus Tidak Tidak Limited Tulisannya aja Limited Tapi tidak Limited Berbeda dengan Di Malaysia Kalau di Malaysia Itu Kita mau beli SIM card Itu Ditulis Limited Ya Limited Tinggal pilih aja Mau yang 30 Mau yang 35 Mau yang 45 Itu ada Berapa Macam-macam Spekifikasi Kayak gitu Kalau yang Anu Lebih Mungkin Lebih Laju Kayak gitu Tapi Iki-nya Cukup yang 30 Saja Ataupun yang 35 Gang Iki-nya itu Alhamdulillah Lancar Jaya Dan Unlimited Banget Geng Bisa di Youtube TikTok Facebook Instagram Download Apa itu Bisa semua Yang berbeda Dengan di Negara Iki Di negara Konoh Ataupun Di Indonesia Kalau di Indonesia Iki-nya cuma Dibatasi Satu hari Dua Gip Kayak gitu Oke Ini pake kartu Apa ya Kalau saya Pakainya Bayu Saya nyebutin Aja Saya pake Bayu Itu 35.014 Giga Jadi Tidak ada Batasan Dalam Sehari Itu 2 Giga Yang penting Dalam Satu Satu Bulan Habis 14 Giga Gitu Kayak Gitu Mungkin Di Malaysia Bedanya Adalah Satu Kartu Satu Kita Beli Untuk Tarif Internet Itu Sudah Satu Bulan Full Kita Bisa Gunakan Dan Unlimited Gitu Kan Nah Mungkin Disitu Ke Berperbedaannya Yang Udah Yang Lumayan Mahal Kayak Gitu Ataupun Samalah Kayak Gitu Kalau Nanti Netizen Netizen Kita Akan Terima Pernyataan Yang Sebenarnya Nah Kenapa Kok Bisa Murahan Di Malaysia Internet Daripada Di Negara Kita Ya Ini Perlu Dipertanyakan Juga Oke Sebelum Itu Jangan Lupa Dulu Dung Sokong Channel Ini Dengan Cara Apa Subscribe Like Comment And Ser Apa Benda Silahkan Komen Dekat Bawa Janji Jangan Gado Oke Kini Mau Jalan Dulu Geng Oke Geng Jadi Ikinya Sudah Beli Terus Pergi Ke Konternya Ataupun Pergi Ke Kedanya Persaharatannya Membawa Paspor Yang Hidup Dengan Permit Kalau Persaharatan Di Malaysia Kalau Bagi Orang Malaysia Gimana Kalau Bagi Orang Malaysia Gunakan IC Tapi Setau Ikinya Mohon Maaf Bila Tersilap Kata Setau Ikinya Kalau Orang Malaysia Biasanya Menggunakan Sim Cut Ini Yang Ini Ikinya Dapat Apa Namanya Yang Dapat Dari Boss Terus Teman-teman Ikinya Orang Malaysia Bila Orang Malaysia Menggunakan Sim Card Itu Bila Dia Sudah Menggunakan Handphone Sendiri Terus Sudah Dapat IC Itu Akan Menjadi Seumur Hidup Jadi Orang Malaysia Tidak Seperti Kita Yang Gonta Gantino Sebentar Kalau Di Malaysia Ada Masa Tenggang Nggak Masa Aktif Atau Masa Tenggang Kayaknya Kata Mas Iki Itu Seumur Hidup Sim Card Wow Kok Bisa Apakah Di Malaysia Tidak Ada Masa Aktif Masa Tenggang Kalau Di Sini Kita Kartu Nggak Disipulsa Ataupun Kartu Didiamkan Saja Setelah Kita Pakai Itu Dalam Waktu Satu Bulan Dua Bulan Sudah Masa Aktif Masa Tenggang Habis Kartu Itu Akan Mati Secara Otomatis Itu Kalau Di Indonesia Apakah Di Malaysia Tidak Ada Masa Aktif Ataupun Masa Tenggang Ketika Kita Sudah Mendaftar Gitu Jika Orang Malaysia Banyakan Ganti Nomor Itu Cukup 5 Saja 5 Kali Saja Katanya Wah Coba Di Indonesia Seperti Ini Mungkin Nggak Ada Penipuan Gitu 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 Masih Ada Jadi Karena Mereka Itu Pakai ID Palsu Seperti Itu Biasanya Jadi Kayak Colongan Gitu Itu Makanya Kita Jangan Suka Menggumbar Kayak ID Card Kita Ya kan IC Kita Apalagi Kakak Kartu Keluarga Dan lain Sebagainya Jangan Sampai Orang Lain Tahu Itu Pribadi Dan Itu Privasi Dijadikan Seperti Ini Dengan Negara Malaysia Ataupun Dengan Kerajaan Malaysia Mungkin Biar Tidak Ada Sekeme Kayak Gitu Jadi Kalau Di Malaysia Itu Geng Kayak Gini Card Sudah Diambil Kartunya Disini Itu Data Dan Panggilan Tanpa Hat Apa Tuh Mas Tanpa Hat Jadi Kalau Di Malaysia Tanpa Hat Itu Seperti Unlimited Kayak Gitu Jadi Bahasa Melayu Ini Belinya 10 Ringgit Malaysia Isi Dalamnya 6 Ringgit Kredit Permuaan Dan Data Pantas 1 GB Percuma Wah Ini Kalau Di Indonesia 30 Ribu Ya Sedangkan Kalau Di Indonesia Kartu Itu Hari Beli 56 Sekitaran Uang Sini Ya Dekat 18 Ringgit 20 Ringgit Biar Senang Jadi Perbedaannya Adalah Sini Tanpa Hat Memang Betul Tanpa Hat Tidak Dibatasi Kecuali Ada Garis Bawai Kecuali Kalian Itu Mau Beli Yang Tiap Hari Tiap Harinya Itu Kalau Tak Silap Tak Silap Satu Ringgit Satu GB Apa Gitu Kalau Tak Silap Soalnya Selalu Beli Yang 35 Ringgit Yang 30 Ringgit Itu Pun Tanpa Hat Tanpa Ada Kendala Dan Tanpa Ada Sekat Sekat Dari Pihak Kartunya Ini Dan Di Malaysia Itu Ada Kebang Bukan Geng Tekat Di Malaysia Itu Banyak Macam Macamnya Contohnya Seperti You Mobile Digi Maxis Hopling Apa Lagi Ya Apa Lagi Lupa Silahkan Comment Dekat Soalnya Lupa Jadi Perbedaannya Sangat Ketarang Sekali Apabila Ini Ada Di Indonesia Pasti Sangat Laku Sekali Ataupun Sangat Laku Keras Kenapa Sudah Jaringannya 5G Dia Tanpa Hat Lagi Seperti Di Negara Ikinya Negara Konoha Sebentar Kalau Saya Maksud Adalah Tadi Kan Ada Free 1GB Saya Belum 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 Tentang Apa Disampaikan Oleh Mas Iki Maksudnya Adalah Sistem Sistem Untuk Apa Namanya Itu Internet Di Bagaimana Sistem Internet Apakah Unlimited Itu 30 Hari Kita Bebas Menggunakannya Atau Ada Bilangannya Seperti Disini Kalau Saya Beli Bayu Ya Kan Dari Telkom Sel Itu 35 Kita Dapat 14 Giga Digunakan Sampai 30 Hari Ya Tapi Kalau Istilahnya Dalam 15 Hari 14 Giga Sudah Habis Ya Sudah Habis Gitu Guys Ya Disana Nah Itu Saya Belum Faham Apakah 35 Ringgit Itu Tidak Ada Batasannya Tidak Ada Kata 14 Giga Ataupun 15 Giga Atau 30 Ribu Itu 30 Ringgit Itu Langsung Unlimited Kita Mau Pake Bebas Sebebas 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 Saya Kurang Tau Juga Kalau Di Negara Konoha Ini Sudah Dibatahi Perhannya Dua Giga Kadang Gak Sampai Dua Giga Dilihat Scroll TikTok Udah Habis Tapi Kalau Di Malaysia Ini Kalian Mau Scroll TikTok Sampai Dari Kalian Terkelinking Ini Gak Akan Habis Itulah Kelebihannya Internet Di Malaysia Daripada Di Indonesia Dan Kalau Di Indonesia Biasanya Banyak Sekali Gangguan Gangguan Meskipun Kita Sangkut Masuknya Tapi Kalau Di Sini Ini Whatsapp Itu Sangat Lancar Coba Di Indonesia Seperti Ini Pasti Hidup Kita Akan Penang Dan Damai Gak Usah Bayar Internet Gak Usah Pinjam Wifi Gak Usah Cari Wifi Ataupun Gak Usah Pergi Bandar Untuk Mencari Hal Seperti Ini Dan Ini Mau Download Apapun Sudah Tambahat Namanya Tambahat Ataupun Unlimited Mau Download Aplikasi Apapun Itu Sangat Laper Cuma Ataupun Tambahat Sama Sekali Enak Sekalilah Kayak Gitu Istilah Jadi Apa Namanya Kalau Dibandingkan Dengan Cut Indonesia Dan Malaysia Lebih Baik Cut Malaysia Karena Tanpa Hard Dan Juga Tidak Dibatasi Nah Memang Kamen Tahu Mas Itu Hari Sudah Buat Konten Di Channel Ini Juga Itu Hari Sudah Buat Konten Jadi Gak Mungkin Berbohong Ataupun Gak Mungkin Beri Apa Konten Yang Buat Kalian Semua Karena Ini Memang Kanyatanya Hal Seperti Ini Dan Itulah Video Kali Ini Semoga Kalian Kalian Mau Pergi Ke Malaysia Kalau Mau Liburan Ke Malaysia Ataupun Kerja Ke Malaysia Ikinya Sarankan Pakai Kartu Ini Ada Kayak Gitu Karena Kartu Ini Paling Murah Di Antara Yang Lainnya Yang Sesama Dengan Yang Bercinta Y Silahkan Komen Dekat Bawah Dan Kalau Ada Ada Komentar Lain Ada Kartu Yang Lebih Murah Ataupun Lebih Enak Daripada Y Mobile Silahkan Komentar Dekat Bawah Karena Ikinya Dari Dulu Pernah Menggunakan Digi Terus Ganti Ke Maxis Tapi Yang Paling Lama Itu Ikinya Menggunakan You Mobile Karena Memang Terurah Dan Lancar Dan Tanpa Hat Pastinya Geng Tapi Ikinya Yakin Setiap Internet Ataupun Kart Malaysia Semuanya Tanpa Hat Jadi Di video Kali Ini Kalau Perbandingan Hal Baik Apa Salahnya Gitu Ini Kan Baik Bukan Salah Kalau Ada Di Indonesia Lebih Baik Lagi Pengguna Internet Yang Berada Di Indonesia Oke Geng Mungkin Videonya Sampai Disini Bermanfaat Buat Kalian Jangan Lupa Sokong Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Comment And Share Silahkan Comment Bila Tersilap Kata Silahkan Comment Dekat Bawa Wassalamualaikum Wabarakatuh Di Next Video Bye Bye Selesai Videonya Dan Itulah Tadi Perbedaan Antara Internet Indonesia Dan Malaysia Pasal Kartu Jadi Kalau Di Malaysia Katanya Mas Iki Unlimited Jadi Digunakan Dari Beli Jadi Satu Bulan Itu Full Tidak Ada Batasan Batasan Tapi Kalau Di Indonesia Ada Batasan Batasan Hanya Beberapa Provider Saja Kalau Saya Lihat Karena Saya Menggunakan Bayu 14GB Dalam Satu Bulan Maksudnya Unlimited 14GB Kita Boleh Pakai Seperti Itu Tapi Apakah Di Malaysia Unlimited Ada Batasan Atau Tidak Nah Itu Saya Kurang Tahu Karena Disini Saya Tidak Mendengarkan Mas Iki Itu Mengatakan Tentang Istilahnya 30 Ringgit Itu Dapat Berapa Giga Tidak Tapi Langsung 30 Ringgit Itu Unlimited Itu Wah Keren Coba Kita Baca Komen Komen Internet Indonesia Mahal Kebanyakan Syarat Jaringan Tidak Stabil Jaringan Susah Di Pelosok Silahkan Indonesia Membaca Dan Melihat Video Ini Diam Senyap Oke Mas Iki Bertambah Handsome Lagi Bertambah Sehat Setelah Menikah Masya Allah Mabruk Masya Allah Internet Malaysia Mendunia Internet Indonesia Internet Duit Internet Slow Macam Siput Air Gak Gitu Juga Ngomongnya Cepet Juga Kok Ya kan 30 Mbps Tapi Kalau Di Malaysia Sudah 200 Kalau Gak Salah 150 Gitu Ya Ya Memang Lampet Gimana Dong Ini Tapi Enggak Dong Wifi Saya Sudah 100 Mbps Sudah Agak Meningkat Kan Wajar Aja Di Indo Kita Lebih Nyaman Berada Malaysia Berbanding Negara Sendiri Ya Gitulah Malaysia Oke Kasian Samara Kecil Senantiasa Dimanfaatkan oleh Orang-orang Berkuasa Petinggi Menteri-Menteri Serta Pemerintah Ya Juga Karena Gak Keseteraan Nah Disini Kalau Kita Baca Komen Juga Gak Ada Yang Menjelaskan Tapi Memang Betul Lebih Enak Di Sana Berarti Internet Ataupun Kartu SIM Kalau Disini Kartu SIM Jadi Kalau Teman-teman Mau Nambah Di Bawah Kalau Saya Kalau M3 Ada Batasan XL Ada Batasan Juga Yang Gak Ada Batasan Itu Kartunya Yaitu Bayu Ataupun Telkomsel Itu Ada Eges Tapi Ada Juga Telkomsel Itu Ada Dibatasi Jadi Untuk Dalam Kota Dan Luar Kota Juga Tapi Kalau Selama Ini Yang Saya Pakai Untuk Bayu Sendiri Itu Tidak Yang Meskipun Ini Tidak Diiklan Oleh Bayu Tapi Gak Apa Jadi Saya Mau Share Juga Jadi Bayu Itu Kalau Kita Beli 100 Rp Kalau Unlimited Satu Bulan Dengan Kecepatan 2 Mbps Nah Disitu Itu Bisa Sampai Ketiga Ataupun Empat Mbps Kalau Mau Cepat Lagi Kalau Ini Teman Teman Biar Tau Saya Mau Bukti Juga Bahwasannya Disini Juga Ada 5G Juga Jadi Apa Ya Mungkin Mas Siki Perlu Coba Ini Juga Perlu Coba Untuk Internet Yang Ada Di Indonesia Yaitu Di Bayu Ini Guys Jadi Disini Ada Juga Unlimited Satu Bulan Tapi Harganya Memang 100 Ribuan Sama Kalau Dikeruskan Di Malaysia Itu Sekitar Sekitar 30 Ringgitan Seperti Itu Ya Nah 30 Ringgit Atau 35 Ringgit Nah 50 Giga Nah Disini Aman Jaya Lancar Jaya Jadi Disini Bisa Kita Lihat Ya Nah Disini Ini Nah Teman Teman Bisa Lihat Disini Bisa Enggak Si Guys Coba Lihat Nih Guys Nah 151 2 MPPS 30 Hari Nah Kalau Harganya Dikeruskan Itu Sama Dengan Di Malaysia Tapi Kalau Dikeruskan Disini Harga 35 Ribu Itu Disini Mendapatkan 14 Giga Guys Ya 30 Hari Dan Itu Unlimited Juga Bisa Dipakai Sesuai Kebutuhan Kita Ataupun Keperluan Kita Mau Sehari 14 Giga Habis Gak Apa Nah Disitu Mungkin Tapi Kalau Di Malaysia Saya Kurang Tahu Juga Jadi Kalau Yang Di Indonesia Itu Mungkin Yang 150 Ribuan 35 Ringgit Itu Mungkin Seperti Itu Coba Teman-teman Tambahin Saya Jadi Bingung Oke Itu Dulu Videonya Terima kasih Dari Video Sampai Selesai Apabila Selang Kata Mau Dimaafkan Intinya Yang Baik Kita Ambil Yang Tidak Baik Kita Buang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih